Hai silahkan testimonian kita tesi dengan betadine guys otomatis air mineral ditambah betadine merah ya ini ada nih guys bagi kalian yang suka ini ini akan berubah hitam Wow iya kalau itu banyak racun guys itu biasanya ada kandungan-kandungan tempat mungkin formalin mungkin ya tapi enggak tahu apa pokoknya ada kandungan yang bagus ya nanti kita ini hanya daun kelom kita ambil daun kelom secukupnya cukup di biasanya sih pakai alat teman karena ini cukup di tanah saja Oh untuk tumbuh-tumbuh kita yang tumbuh hitam guys racun ini kita masukkan dalam gelas-gelam minyak akan berubah menjadi dibantu blok-blok-blok jadi apa wah iya wah ini bukan sulapan sihir ya Bapak ini bukan lagi bikin bahkan lagi sulap nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadikun Ya pun bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggam di program podcast Cawo Ekam kali ini kita ada di segmen bisnis sudah hadir di studio kita seorang bapak yang ganteng dan kagak sekali kayaknya membawa produk yang sangat luar biasa beliau bernama Pak Pucil produknya ini bernama lamban keler bulok kita tanya-tanya nih apa kabar Pak Pucil Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehatnya gimana nih keadaan kegiatan sehari-hari selama pandemi Alhamdulillah kita permintaan pemasanan bertambah karena sesuai dengan ini produk kelor ini bisa meningkatkan imun tubuh jadi di masa pandemi ini Alhamdulillah kita pasarnya sampai ke luar kota pasarnya sampai luar kota Alhamdulillah semakin meningkat ya di masa pandemi ya yang paling omset yang paling besar di Jambi ternyata Alhamdulillah sampai ke Jambi guys mau tahu nih Pak Pucil kenapa dari sekian produk kenapa Pak Pucil ambil dong ya kita di awal ada di Perpus di Perpustakaan Cinta Baca Desa Bulok kemudian Pak pekerjaan apa PNS atau apa dulu saya Apalap Desa Apalap Desa kemudian diperbantukan di Perpustakaan Cinta Baca Desa Bulok di disana kita kebetulan juga menjadi pengurus IP Katan Pustakaan Indonesia kemudian kita menangkap isu masalah adalah stunting apa itu stunting? kekurangan gizi oh kekurangan gizi oh kekurangan gizi oh kekurangan gizi kita menangkap di Lampung Selatan dan luar biasa kita browsing kita belajar di buku ternyata ada tanaman ciri khas Indonesia kelor itu luar biasa ketika kita uji kita testimoni dan luar biasa itu membawa rukat untuk masyarakat di desa dan meningkat menghentikan stunting Alhamdulillah dan kita sudah bekerja sama-sama bijan-bijan desa dan kader prosyandu untuk PMT makanan tambahan Bantu Balita Alhamdulillah Alhamdulillah jadi inspirasinya ini guys melihat dari keadaan gizi anak-anak yang ada di Lampung Selatan namanya tapi saya bingung ya apa tadi stunting ya stunting stunting itu belajar dari buku literatur akhirnya menemukan ada satu solusi yaitu dari daun kelor kenapa diberikan nama lamban kelor bulok disini adalah rumah kelor rumah kelor rumah kelor dari itu kita juga bukan hanya produk ini tapi kita juga bagaimana mengubah mindset ketika anak-anak itu mengkonsumsi makanan sehat seperti es krim kelor kita bikin roti kelor dan donor kelor dan banyak lain yang kita milsek kelor milsek kelor jadi gini lamban itu maksudnya sebuah rumah yang berbagai macam produk yang berasal dari daun kelor betul sekali oh gitu mantap lamban kelor bulok kalau boleh tahu Pak Pujo khasiat dari daun kelor ini apa sih? setelah kita baca-baca kemudian literasi terus banyak di media sosial ternyata bisa menunjukkan kanker kemudian kita berkali-kali melakukan testimoni kemudian bisa menurunkan asal mula gula darah darah tinggi kami juga bingung pada awalnya ini apa sih yang bisa bisa mengobati banyak hal penyakit ini ternyata sifatnya adalah kandungannya ini ya raja food dari kakak dari siri spirulina itu ternyata yang paling baik adalah kelor nah setelah itu sifatnya ternyata memperbaiki jaringan sel di dalam tubuh jadi ini adalah makanan nutrisi yang wajib tahu masyarakat harus juga membantu mensosialisasikan kita bangga jadi warga Indonesia adalah produk kita ini sudah di ekspor di luar lagi tapi kita mengabaikan kita abaikan dan luar biasa ketika kita berdayakan di desa di masyarakat jadi sudah luar biasa ketika kita bicara soal kelor nih ada yang menarik yang ada di pikiran saya kalau orang tua jangan dulu bilang kelor itu don't misty bisa apa nombor bikinin ilang nih ilmu-ilmu yang sesuatu apa benar ini Pak Bujo ini betul betul ya inilah kehebatan artinya dia bisa melepaskan partikel-partikel yang memang tidak baik dalam tubuh termasuk mungkin racun dalam tubuh kemudian hal-hal yang memang berbau mistik kita kalau ada berkerja sama dengan tim Rukiya itu pun enggak lagi pakai daun udara dan kita pakai daun udara jadi memang benar bukan mitos itu fakta jadi kalau kamu ada yang punya susuk saya tinggal dari berbagai macam produk yang ada di lamban kelor bulok ini apa saja yang sudah diterbitkan apa ya sudah diproduksi kita awalnya buat olahan makanan untuk stunting ketika kita berjalan seiring waktu kita post produk ini dan sebelumnya di tempat kita itu ada penderita kanker kanker tapi waktu kita mau ngelola itu kita kasih dengan free dalam waktu 30 hari dia merasakan nyaman dan dia enggak konsumsi lagi kemia dan alhamdulillah sampai hari ini dalam besok makanan atau bukan kita sebutnya kita sedu diminum sama dia karena ada tim kita memang kakaknya penderita itu kena kanker selfie kemudian ketika dia operasi dia ada pengeromposan tulang dan sudah komplikasi dan dia harus minum rutin awalnya seperti itu kemudian kita berpikir bagaimana kita enggak ngembangin produknya enggak bikin olahan saja tapi kita juga kemas dari tehnya terus terbuk kelornya kita bisa ada yang mau buat olahan silahkan ada yang diminum sebagai minuman segar karena ini minuman segar tidak kalau menurut saya karena menurut saya sangat ekonomis dalam 50 gram ini bisa 50 belas dan kandungannya sangat luar biasa kalau testimoni kami untuk satu gelas teh kelor itu bisa berbanding lima botol susu karena kalsiumnya luar biasa atau susu satu gelas satu gelas karena dalam satu satu gelas susu teh kelor itu berbanding lima karena kandar kalsiumnya luar biasa bahkan sel besinya 28 kali lebih banyak daripada bayam kemudian ini lemak apa ya kandungan lemaknya luar biasa kemudian asam aminonya yang sifatnya memperbaiki jaringan sel itu kemudian ini bisa memburu sel kanker jadi disinilah letak kami fokus untuk diproduk bulu kelor karena lebih ke kesehatan luar biasa alhamdulillah kita tanggal 25 bulan tahun 2020 ini kita testimoni itu sakit kanker alhamdulillah sudah membaik dan awalnya dia gak bisa jalan dan dia untuk sholat dua rekat itu pasti loh dan alhamdulillah sekarang sudah bisa sholat bisa jalan-jalan dan bisa jadi fokus di bubuk ya ini saya lihat ada tiga ya ada empat malah ada empat saya lihat ini ada teh ya kayak teh ya teh celup dalam bentuk celup lalu ini mungkin bubuk ya mungkin teh juga maksudnya ya bisa untuk teh bisa untuk olah makanan oh gitu jadi bisa untuk diminum bisa untuk diolah makanan apapun ya keren-keren tapi ini ada bentuknya kayak salat kan loh kata saya cuman ini apa namanya masker masker untuk kamu-kamu yang cantik-cantik biar tambah cantik kulit saya bercerawat ini ini pil kapsul kelor kita tanya nih apa saja fungsi dan manfaatnya waktu mencari edukasi soal daun kelor ini apakah hanya seputar buku literatur atau ikut juga pendidikan-pendidikan pelatihan tentang kelor karena saya lihat itu ada di Bogor atau di mana yang memang fokus juga di perkebunan kelor Alhamdulillah karena kita itu awalnya diundang di perkusnas di Surabaya kita oleh karena kita pemiat inklusi sosial dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial kita berpikir bagaimana masalah itu menjadi suatu peluang kemudian kita angkat ke arifan lokal kalau kita memang dari dulu nenek moyang kita warga Lampung khususnya itu kelor bukan hal yang aneh lagi di konfungsi dari situ kita berpikir browsing di internet kemudian kita berkuat dengan jurnal buku itu karangan minarno beli pangan dan kita tambah yakin di dalam produk ini bisa membantu memberikan solusi karena saya sedikit cerita ya guys ya Pak Pujo kenapa daun kelor ini ada di rumah saya waktu itu saya pernah sakit sendi tapi bukan rematik ya sendi sendi lutut sendi gak bisa jalan sampai selama seminggu Pak jadi ada rekomendasi untuk minum makan bening sayur kelor selama sebulan memang ringan gak bisa jalan cuman rasa sakit itu masih ada Pak karena orang Lampung tadi sukado yang lalap pucuk-pucuknya dimakan pakai sambal terasi Alhamdulillah kaki saya itu udah begini gini kaya akazat libido wanita dan laki-laki untuk dimakan mentah itu sangat luar biasa memang kalau saya pengalaman langsung saya juga punya produk dulu namanya kelor snack ya betulnya kayak cucu kiki acer kalau saya jadi curhat ya khasiat nih apakah setiap khasiatnya sama dalam setiap produk sifatnya sama tapi kita khususkan untuk kapsul kita terutama untuk kanker dan struk struk ini ada komposisi lain selain daun kelor atau hanya daun kelor pada dasarnya hanya daun kelor cuma kita bantu dengan bijinya biji oh biji daun kelor dan kita juga bisa makan bijinya yang kering dan luar biasa kita testimoni kemarin untuk air polam air polam yang hijau itu ketika kita kasih dengan biji itu dalam hitungan 15 menit insya Allah cernih dan itu perumpamaan racun saya sering pegang untuk buahnya cuman saya enggak pernah testimoni seperti itu ini untuk penyakit ya kanker dan sebagainya untuk segala penyakit lah soalnya daun kelor nah kalau masker kalau masker biasanya kita pasarkan itu di remaja untuk jerawat dan flek hitam kita bisa garansi artinya memang luar biasa yang Allah berikan ke alam ini ini kebedaannya untuk masker ini biasanya terlihat berapa lama ini sudah cuma 3 hari cuma 3 hari mantap karena disitu ada tepuk bunyit ada tepuk oh ada yang lain ya dan segini herbal nah ini kerus saya di depan-depan sana pasti sudah saya dong endorse katanya artinya mungkin racun-racun itu penetrasi ke ini ya dan itu juga bisa kita apa ya masukkan ke dalam biasa kita konsumsi itu kan bahan kimia pengawet dan masak sasa, roiko dan sebagainya itu memang kimia semua jadi ketika kita gak coba netralkan dengan itu maka akan terlalu banyak penyakit baikin kanker kolesterol dan ini kita harus berluaskan artinya ini loh untuk menjaga daya imun waktu kita covid sekarang kemudian menjaga kesehatan kita dan menjaga pola makan itu yang paling penting karena ini semua gak akan bisa berhasil menjaga kesehatan kalau kita juga tidak berpola hidup sehat tidak berpola hidup sehat iya tapi minimal walaupun karena kita hari ini memang semua semua bahannya sudah kimia semua kita sudah gak tahu lagi mana yang makanan baik dengan makanan enggak karena serba instan tetapi kalau sudah melihat seperti ini masih kita ragukan padahal sedangkan daun kelor ini akan sangat mudah ditanam lebih dari singkong kalau singkong itu masih ada waktu kalau ini tancap tunas langsung ini sudah dalam memproduksi ini gimana apakah punya kendala atau sudah pakai alat atau masih manual alhamdulillah kita memang untuk berinkusi sosial kita dibantu oleh dana desa kemudian kita dibantu juga sama bundes kemudian kita juga dibantu dengan teman-teman kepustakaan sebagai basis inkusi sosial untuk meningkatkan kegadaan masyarakat dan alhamdulillah semuanya berjalan dan banyak lembaga baik itu kesehatan maupun lembaga sosial yang membantu memasarkan mengenalkan ketok tularkan dan alhamdulillah kita masuk ke desa-desa dan program kami adalah satu desa satu stokis untuk mempermudah masyarakat mencari produk kita satu desa satu stokis stokis itu maksudnya apa tempat penjualan oh kerailah ya dari bahasa kerailah satu desa satu stokis untuk kendaraan tidak ada ya untuk pembuatan produksi ininya alhamdulillah untuk segi bandar dibantu karena kearifan lokal kemudian kita juga sudah bekerjasama sama Kodi Kabupaten Alhamdulillah Alhamdulillah memfasilitasi semua kebutuhan bahan baku dan alhamdulillah juga kita sudah pemberdayaan masyarakat petani di desa bulok khususnya untuk menanam jadi kita sudah testimoni juga dalam tumpang sari lahannya tumpang sari baik itu cabai jawa maupun lada dia bisa manen musiman tapi bisa manen sebelum manen lada sudah bisa manen kelor jadi hulu kehilirnya lamban kelor bulok ini sudah benar-benar bersinergis jadi produksinya ini juga pun ada petaninya yang menanamnya karena memang sangat mudah sangat mudah sekali tidak harus lahan kosong saya dipot saja dan Alhamdulillah ini sudah membantu menyerap tenaga kerja karena kita prosesnya panjang setelah dipanen kita ada penyebutan ada sortir ada pencucian dan ini ada pengemasan teh harapan kita selain ini bisa menyerap tenaga kerja juga bisa membantu mengetaskan stunting dan menyehatkan generasi wajah itu selain kesehatan ini juga bisa mudah-mudahan tercipta kesejahteraan ini soal soal harga soal harga harganya berapa ini untuk head lampu selatan kita jual untuk lima untuk lampu selatan 50 gram itu 50.000 50.000 50.000 untuk bubuk 50.000 50.000 50.000 untuk ini kalau ini itu 20.000 20.000 untuk 10 pieces nah kalau masker ini masker kita 10.000 10.000 kamu 3 hari bisa terlihat guys nah kalau ini 100.000 100.000 ini untuk penyakit bagi kamu ini yang sebenarnya walaupun tidak punya penyakit kanker untuk perempuan khususnya untuk menjaga yang lebih baik mencegah daripada mengobati ini cocok untuk dicoba karena jangan nunggu sakit ayo berhujan kalau ini juga digilang gila ya Pak 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 ujian nanti kita sudah jernih nah tuh iya 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 guys ini bukan sihir bukan sulat ya ini gak ada gaib-gaibnya ini ada energi negatif lalu disiram dengan daun positif akhirnya bening apa apa saya ngomong apa pemasaran sudah sampai mana tadi sudah dengar sampai jambin ya alhamdulillah untuk di bulan pertama kita produksi sampai satu tahun kita memasalkan untuk halang ini sudah berapa tahun kita satu tahun wow satu tahun dan kita PRT halang sudah selesai mantep terjamin dan kita untuk pemasaran baik itu online intragam dan alhamdulillah kita yang paling pesat itu bersinergi sama teman-teman perpustakaan dan setiap setiap orang yang sudah konsumsi jarang yang memang komplain atau enggak beli lagi pasti dia pasti kembali beli lagi karena apa langsung dirasakan mempatnya hitungan minggu bisa mantep bicara soal media sosial bagi sahabat cowok kami mulai penasaran pengen pesen ke Papujo mau ke Lampung Selatan kejauhan boleh dong apa media sosial bisa pesen bisa kunjungi di Facebook Lambankelor atau kami juga membuat IG ada dan kita membuka untuk stopis baru karena kita membuka program satu desa satu stopis jadi untuk teman-teman yang mungkin bisnis apa usaha apa kita akan bantu edukasi ini bisa dibuat makanan angkringan untuk pemuda-pemuda anak kuliahan yang mungkin cari uang tambahan ya kita bisa buat tekelo es tekelo tekelo olah telur dadar gulung ini telur dadar gulung kelo iya kita udah bekerjasama dengan penggiat-penggiat makanan dan itu bisa menjadi solusi untuk teman-teman ayo kita budayakan kalau hidup hidup sehat hidup sehat untuk stopis yang sudah ada yang mudah berproduksi untuk makanan puliner tadi bilang ada dari metro atau dari mana tempatnya di kotanya di alu-alunya insyaallah dalam munggu kita ke solus kesana yang aktif luar biasa itu di Jambi kemudian di Kalimantan dan baru-baru ini di Bali di Garasul luar biasa insyaallah ini kita galakkan ayo kita budayakan untuk Lampung sendiri ini menjadi ciri khas siap amin rumah produksi di mana rumah produksi di Desa Bulog Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan nomor HP 08 22 8152 6723 nanti kita tulis di deskripsi ya guys jika sahabat cowok ekam ingin pesen pengen belajar juga soal edukasi khususnya di Lampung Pak Punjo pasti siap insyaallah sudah cukup artinya tapi kita juga memutus sinergi lintas sektor kita ayo kita bantu apa ya dalam lintas sektor itu maksud kita mari kita bangun suatu usaha yang memang langsung tenang sasaran artinya ini membantu banyak pihak kalau ini kan bisa satu kita kesehatan masuk ketenangan ekonominya masuk ekonominya masuk jadi disinilah yang harus kita fokuskan biar lebih semua yang berpangku kepentingan bisa membantu artinya Pak Punjo mengharapkan dari kita semua baik itu dari stakeholder ya kan dari masyarakat yang ingin berusaha ini memberikan pintu terbuka untuk kita saling bersinggah untuk menjadikan hidup kita hidup sehat dengan pola hidup sehat melalui lamban kelor bulor mungkin Pak Buju bisa promo nih produkmu boleh baik teman-teman sahabat literasi untuk lamban kelor khususnya kalau mau menjadi misteri lamban kelor kami buka dengan lapang dada disini bisa membantu menyebutkan banyak hal baik itu dari darah tinggi diabetes asam urat kolesterol ini sifatnya adalah makanan perisi dan mudah-mudahan ini menjadi solusi memobati berbagai penyempur dan ini sifat kerjanya adalah memperbaiki jaringan sel yang rusak insya Allah ini berkah dan sehat dan ini produk dalam hati kapan lagi kapan lagi kita coba daun kelor lamban kelor lamban kelor 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 mungkin bisa memberikan motivasi untuk para pelakuan kita sama-sama penggiat UMKM terutama kita ayo kita sama-sama saling bahu membahu saling membantu barang saya ada di Kalianda bisa juga nanti pindah di Natar dari Natar bisa lagi pindah ke Lampung Selatan ke Kalianda dan disinilah bentuk gotong royong UMKM kita harapkan kita akan ada kontribusi saling bahu membahu kita buktikan kita UMKM yang tangguh karena terbukti Indonesia bisa mandiri karena UMKM bela beli produk UMKM terima kasih Pak Pujo atas kehadirannya atas video coekam sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan Bapak di kursi panas ini dengan membawa produk-produk luar biasa lamban kelor saya Novelia Yulisir Sanggam bersama Pak Pujo pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati